Intro Masih bersama saya Ulfa Uliya, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Gegara tidak membayar pajak, puluhan kendaraan di Samarinda terjaring razia. Intro Antrean kendaraan yang menyeberangi sungai kelai di Tanjung Redep Berau masih terjadi, namun jumlahnya sudah jauh berkurang. Simulasi penyelamatan bencana gempa bumi digelar di pelabuhan peti kemas palaran Samarinda. Intro Jumat 9 Juni 2023, bocah laki-laki berusia 3 tahun di Samarinda dicekoki narkoba oleh tetangganya. Dampaknya korban tidak tidur 3 hari. Tak terima dengan kejadian tersebut, ibu dari bocah laki-laki usia 3 tahun ini mengadu ke sentra pelayanan kepolisian di Polresta, Samarinda. Intro Jumat 9 Juni 2023, seorang pria disegah ke Bupaten Berau ditangkap polisi karena mencetak dan mengedarkan uang palsu pecahan 20 ribu, 50 ribu, dan 100 ribu. Pelaku yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu mencetak uang untuk berbelanja dan membayar gaji pekerja. Akibat ulahnya, pelaku terancam pidana 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Intro Sabtu 10 Juni 2023, penduduk di Dusun 8 Desa Singa Gembara kecamatan Sangata Utara hingga kini belum menikmati listrik. Mereka heran karena letak desa ini hanya 6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Saat ini penduduk desa merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Intro Senin 12 Juni 2023, sejumlah orang bersama salah satu ormas di Balikpapan memagari lahan di Kelandasan. Dampak pemasangan pagar tersebut, para pemilik usaha tidak bisa beraktifitas. Warga dan ormas memagari lahan tersebut karena tidak diberi ganti rugi lahan. Mereka memastikan pagar tersebut tidak akan dibuka hingga ganti rugi sudah didapat. Senin 12 Juni 2023, gudang penyimpanan sembako di Jalan AKB Sanipah 1 Tanjung Redap Brau ini merupakan salah satu yang disambangi tim gabungan di Kabupaten Brau. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sembako jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Dari sidak tersebut, Pemkap Brau memastikan ketersediaan kebutuhan pokok relatif aman. Selasa 13 Juni 2023, pengurus persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI Cabang Samarinda mengadu ke Polresta. Setelah dua akun menyebarkan ujaran fitnah di media sosial. Selain itu, empat akun lain juga ikut dilaporkan karena menyebarkan ujaran tersebut. PBSI berharap laporannya segera ditanggapi agar mereka bisa menentukan sikap atas ulah para pemilik akun tersebut. Selasa 6 Juni 2023, seorang buron ditangkap polisi kawasan pelabuhan Semayang Balikpapan. Pelaku buron usai membunuh seorang wanita di Mamuju, Sulawesi Barat. Penangkapan ini dilakukan setelah polsek kawasan pelabuhan menerima informasi dari Satreskrim Polres Mamuju. Saat kapal yang ditumpangi pelaku merapat di pelabuhan, mereka pun bergerak cepat untuk menangkapnya. Selasa 6 Juni 2023, video yang disebar warga ini menceritakan peristiwa yang menimpa penjual minuman segar di kawasan tepian Samarinda. Penjual tersebut dibantu beberapa warga berupaya merapikan dagangannya ke dalam gerobat pasca dirobohkan oleh preman. Rabu 7 Juni 2023 Sejumlah warga buru-buru mendatangi pangkalan gas melon atau gas 3 kg di Jalan Pasundan Samarinda. Mereka harus bergegas karena khawatir tidak kebagian. Meski sudah berupaya, tidak sedikit dari warga tersebut harus pulang dengan tabung gas yang masih kosong. Kekecewaan warga makin bertambah akibat ulah nakal penjual yang sengaja menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Antrean sepeda motor di penyeberangan Tanjung Redep, Sambaliung, Kabupaten Brau hingga Kamisiang masih ramai. Untuk bisa menyeberangi sungai Kelai ini, pengedara harus menumpang kapal LCT yang disiapkan pemerintah Kabupaten. Petugas Dinas Perhubungan menyatakan arus penyeberangan saat ini lancar setelah dermaganya ditambah. Antrean panjang yang biasa terlihat kini berkurang karena kapal yang disiapkan mampu mengangkut hingga 100 sepeda motor. Dan dioperasikannya LCT khusus per roda dua ini sangat membantu ya mengurai antrean roda dua. Karena kebetulan komposisi kendaraan di kita ini memang kalau ada jumlah ya, jumlah itu 75 persennya itu roda dua. Saya dengan ada LCT yang bisa membawa menyeberangkan 100 unit sekali jarak, sangat membantu lah antrean dua. Selama ini bisa di handling dengan baik ya, karena tadi tuh antreannya tidak terlalu panjang sehingga tidak terlalu mengular ke jalan raya. Karena bisa menggangkut oleh LCT. Harapannya ke masyarakat ini supaya lebih bersabar di saat mau turisnya, di saat mau masuk dan keluar LCT. Sebenarnya bukan apa-apa, ya untuk keselamatan sendiri-sendiri juga. Dan mengikuti arahan dari petugas yang berjaga ya, ada di lokasi. Mengantisipasi kejadian luar biasa, warga diimbau tetap memperhatikan keselamatan saat naik atau turun dari kapal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton!